Oke gengs, kali ini kita akan berbicara tentang aplikasi Zoom Meeting, yang mana aplikasi satu ini pastinya sudah tidak asing lagi. Namun yang akan kita bahas disini adalah tentang limit waktu di Zoom itu sendiri. Untuk akun basic, biasanya hanya memiliki limit waktu 40 menit. Nah disini kita akan belajar bagaimana caranya agar limit waktu tersebut bisa tanpa batas dan tidak perlu upgrade akun. Nah untuk lebih jelasnya simak sampai akhir. Pertama-tama buka aplikasi Zoom, kemudian kita harus masuk atau sign in dulu ya. Masukkan email yang sudah terdaftar beserta passwordnya. Lalu klik sign in. Disini ada 4 menu. Ada new meeting, ada menu join, schedule, dan share screen. Nah untuk membuat limit waktu Zoom tanpa batas, klik menu schedule. Kemudian akan muncul tampilan berikut. Nah disini bisa kita atur sesuai keinginan. Mulai dari judul atau topik Zoomnya. Misalnya disini saya buat topiknya Zoom 1. Dan untuk menempatkan limit waktu tanpa batas, langsung pilih recurring meeting. Dengan demikian, ketika sudah mencapai 40 menit, kita bisa masuk kembali di link yang sama untuk melanjutkan meeting. Kemudian agar lebih mudah, gunakan personal meeting ID sendiri dan ubah kodenya sesuai keinginan. Terima kasih telah menonton! Untuk pengaturan video, bisa dipilih on ataupun off. Nah disini saya menggunakan Google Calendar ya, untuk menyimpan schedule-nya. Jadi ketika kita sudah klik save, maka dia akan otomatis diarahkan ke Google Calendar. Nah setelah masuk ke Google Calendar-nya, terlebih dahulu masukkan email dan password-nya. Kemudian klik berikutnya. Kemudian klik izinkan. Nah untuk memulai meetingnya, buka kembali Zoom lalu klik meeting. Jadi schedule-nya sudah ada, sesuai topiknya yaitu Zoom 1. Range-nya ada di bawah ini. Nah klik edit bila ada yang ingin diubah. Copy invitation untuk mendapatkan link share. Delete jika ingin dihapus. Dan klik start untuk memulainya. Oke sekian tips kali ini. Dan selamat mencoba. See you later. Sub indo by broth3rmax